Intro Halo Mirsa, apa kabar? Ketemu lagi dalam VOA Pop News Bersama saya Ian Omar Dari Studio Kamedi Washington DC Apa kabar semuanya? Dan seneng banget kita bisa ketemu lagi Dan hari ini saya ada banyak cerita Dan ceritanya gak cuma dari Amerika Juga dari Indonesia tepatnya Dan juga diaspora-diaspora Indonesia Yang ada disini di Amerika Dan seru banget cerita-cerita tersebut Dan yang gak ketinggalan Juga pasti ada gosip dari Hollywood Pada segmen Hollywood Buzz nanti Jadi pengen tau cerita-ceritanya seperti apa? Ikuti yang satu ini Warga Amerika memenuhi pusat kota Santa Monica Di Amerika berpesta budaya dan kuliner Bersama diaspora Indonesia Kain tenun Nusa Tenggara Timur Kali ini menjadi perhatian para fashionista internasional Dalam ajang kutur fashion show di New York baru-baru ini Di Amerika, bulu tangkis belum so populer di Indonesia Namun pegemarnya semakin banyak Dan bahkan mantan atlet Indonesia menjadi pelatih di Amerika Lima band terkenal Indonesia akan berbagi panggung Dalam konser Supergroup di Jakarta bulan November 2017 ini Nah pemirsa itu tadi liputan-liputan kita hari ini Seru banget kan? Pokoknya tungguin aja Kita lanjut aja langsung ke liputan yang pertama Kita ajak pemirsa ke Santa Monica di California tempatnya Dan daerah inilah daerah pantai yang keren banget Penonton Indonesia dan juga penonton-penonton warga Amerika Datang ke ajang yang namanya Explore Indonesia Seperti apa pesta ini? Kita lihat aja liputan berikut Suasana kota Santa Monica tidak jauh dari Los Angeles, California Pada akhir minggu lalu tampak berbeda Pusat jalanan Promod yang biasanya dipenuhi pengunjung yang sibuk berbelanja Berubah menjadi pusat belanja Indonesia Lebih dari 2.000 pengunjung menikmati berbagai tarian, musik hingga pagelaran busana Indonesia Yang ditampilkan oleh para seniman Indonesia dari Amerika dan dari Indonesia Pengunjung juga dapat melihat dan membeli berbagai produk Indonesia Mulai dari souvenir, kerajinan dan baju batik, aksesoris hingga minuman segar khas Indonesia Semua tersaji dalam Explore Indonesia Sebuah pameran dan pertunjukan Indonesia selama satu hari Yang digelar khusus untuk mempromosikan Indonesia di Los Angeles Jadi kita memang memilih nama Explore Indonesia Supaya memang kita ingin masyarakat Amerika untuk dapat mencari lebih tahu lagi mengenai Indonesia Indonesia itu besar Dan membuat opportunity di Indonesia Tujuan dari Explore Indonesia ini adalah untuk lebih memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Amerika Acara fashion menampilkan busana batik karya desainer Helen Dewi Kirana Yang dikenal sebagai pemilik mode brand Nes Helen datang khusus dari Jakarta Ditemani artis film Irawi Bowo Untuk memperkenalkan busana batik karyanya di panggung fashion show Sementara pasangan selebriti Nia Zulkarnain dan Arisia Saleh Tampil sebagai bintang tamu bersama grup asuhannya dari Papua, Paceno Gay Acara Explore Indonesia sangat bagus untuk bisa diadakan setiap tahun Berbagai daerah semua yang Indonesia miliki Dalam arti budayanya, keindahan alamnya Banyak hal lagi hal positif yang bisa membuat orang tentunya terkagum-kagum akan Indonesia Acara ini diadakan oleh kantor perwakilan KJRI Los Angeles, Indonesian Women Alliance, dan ITPCLA dengan dukungan berbagai pihak Naratama Ian Umar, VOA Gimana pemirsa? Acaranya seru banget kan? Explore Indonesia Warga Amerika dari Los Angeles dan juga dari Sanca Monica tepatnya juga datang berduyun-duyun ke acara tersebut Dan mereka bisa mengenal budaya Indonesia dan juga kuliner Indonesia Dan budaya Papua juga diangkat dan diperkenalkan oleh Panitia Penyelenggara Explore Indonesia Dan ngomongin soal budaya Indonesia ternyata gak cuma di Sanca Monica Dan di New York ada sebuah acara namanya fashion show mengangkat khusus kain tenun dari NTT Seperti apa fashion show-nya? Kita lihat liputan berikut Untuk pertama kalinya, kain tenun Nusa Tenggara Timur tampil dalam panggelaran tunggal Couture Fashion Show New York pada bulan September ini Keindahan tekstur kain khas tradisional yang dirajut dengan tangan ini merupakan hasil karya para pengrajin wanita dari Nusa Tenggara Timur Di bawah asuhan Rumah Pandai, lembaga non-COVID yang didirikan oleh desainer terkenal Indonesia Kanaya Tabita Bahan tenun asli yang dirajut selama berbulan-bulan ini mendapat sentuhan estetika desain Selain dari Kanaya Tabita juga dari Julia S. Lais Kodat, desainer busana tenun dan pemilik boutique House of Lepico Julia mempunyai misi yang sama yaitu memperkenalkan kain tenun Nusa Tenggara Timur ke panggung internasional Saya ini hari membawa dua kabupaten dari Timur Tenggara Selatan NTT dengan Timur Tenggara Utara NTT Dan ini hari saya membawa koleksi itu untuk like spring and summer makanya saya membawa warna-warna yang lebih cerah ini hari Dan saya kepingin karena saya merasa mau memperkenalkan tenun-tenun kita di Indonesia begitu luar biasa Karena masing-masing tenun itu mempunyai beda-beda motif, itu ada filosofinya dibalik itu semuanya Empat puluh model menampilkan keragaman warna dan corak yang berkesan tradisional natural namun tetap elegan Puluhan media mengabadikan desain-desain ini bahkan setelah acara fashion show selesai Semuanya dibuat dengan hand-stitched, menurut 4 bulan untuk membuat satu pekerjaan Jadi ini membuat kouture dan seluruh event ini sangat spesial, terutama untuk memakai Ini adalah sesuatu yang mengambil kerajaan, itu luar biasa Kapanpun saya dimanapun disuruh untuk mempromosikan NTT Indonesia, saya pasti siap dan saya pasti akan ada di sana Selamat untuk desainer Indonesia yang dengan bangga mengangkat kain tenun dari NTT Keren kan, ternyata mereka juga mendapat sambutan hangat dari para fashionista internasional di kota fashion New York Oke masih ada liputan lainnya, kita akan kembali setelah yang satu ini Sampai jumpa di video selanjutnya